Halo Nexter dan pembaca jabar publisher.com dimanapun anda berada Pastinya ada yang penasaran dong dengan video yang anda lihat Ada X banner, layar dan dimanakah tempatnya Biar gak penasaran, kita cari tahu lebih jauh dari hasil wawancara tim JPNX TV berikut ini Yuk kita simak Apa yang sudah kita lakukan kemarin bersama teman-teman di saat masa-masa PSBD Tercetuslah ide dari teman-teman bersama untuk melakukan ataupun membuat berkarya yang memang dengan kapasitas terbatas Makanya disini pun kita melibatkan hanya 8 orang lumayan ya Untuk tim pun mungkin sangat terbatas dan lokasi pun hanya di satu tempat Tidak kemana-mana dan malam ini bisa telah kembali langsung apa kondisi dunia normal Jadi apa yang sudah kita lakukan itu Sengaja teman-teman yang terlibat khususnya pengen mengevaluasi mungkin hasil kerjanya seperti apa Nah ya lebih ke situ sih ya sambil celatur amin aja Nah disini ada kesempatan kita bertemu dengan teman-teman Nah kalau ini rencananya memutar berapa film ini Disini ada dua film yang akan kita putar malam ini Satu film Suratman Suratman itu produksi kita juga bersama teman-teman tahun 2019 Suratman sendiri itu memang fiur kita lakukan secara bersama-sama Jadi artinya ya memang dalam mengerjakan sesuatu apalagi yang sifatnya Kita membutuhkan tim ya itu lah Tim Baikman ini ya teman-teman dekat semua disini Karena kenapa dari teman-teman dekat Karena teman-teman dekat sendiri yang tahu kondisi dan situasinya ketika kita menjalani Ya selamat sore untuk teman-teman semua Ini hari ini ini lokasinya kita ada di halaman belakang kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon Di Jalan Sudarsono nomor 40 Jadi kami sengaja area ruang terbuka di belakang kantor kita ini Ingin lebih banyak dimanfaatkan untuk digunakan oleh berbagai komunitas Silahkan bisa untuk berdiskusi bisa untuk nonton bareng Bisa untuk yang lain-lain lah konsepnya seperti itu Dan insya Allah nanti malam ini kita akan ada nonton bareng Dua buah film yang produksi dari teman-teman distrofilm Bersama dekat Ciko Dewan Kesenian Kota Cirebon Nanti malam akan menunjukkan Nanti beberapa rekan-rekan komunitas juga akan turut hadir di acara nanti malam Saya dinas komunikasi Berarti kan lebih banyak harus menggunakan cara-cara komunikasi Dan saya juga orang yang memegang prinsip bahwa silaturahmi adalah Sesuatu yang paling penting yang harus kita lakukan Bukan hanya sesuai dengan anjuran agama Tapi sebagai orang Cirebon Karena dari silaturahmi ini kan nanti muncul pengetahuan Teman-teman punya kelebihan apa Kita punya sumber daya apa Pengetahuannya maksudnya itu Dari situ nanti muncul keekonomian Jadi ketemu ide-ide baru nih Yang harusnya karena kita tidak tahu harus berbayar Jadi tidak usah berbayar gitu Karena kolaborasi itu Jadi sudah silaturahmi Saling kenal, saling tahu Muncul program kolaborasi bareng Nah jadi itu Nah ini sama Jadi kemarin kami dikunjungi teman-teman dari Seniman Budayawan, Kota Cirebon Beberapa komunitas juga sering hadir di sini Kita diskusi kira-kira apa Saya selalu membuka diri ya Aset-aset punya dinas ini kan Punya Pemkot kan punya teman-teman juga Jadi selama itu bisa dimanfaatkan Tentu kami akan dengan senang sekali Untuk bisa dimanfaatkan oleh siapapun Nah ini karena itu kita kan gak punya fasilitas Kebetulan kita Selaturahmi tidak pernah putus Dengan Pak Kadisnya Ada orangnya nih Sekalian Kebetulan Pak Kadis ini memfasilitasi tempat Jadi kita gak usah kader Nyariin fokus, nyiapin layar Di sini Dekis sudah menyediakan fasilitas itu Tinggal kita optimalkan aja Walaupun memang itu tadi Kalau secara acara Ini bukan acara resmi Nyantai-nyantai aja Intinya lebih ke Yang datang pun mungkin Tidak melalui Pakai undangan-undangan Tentu kami sebatas Ini aja pemberituan Di WA Group Misalkan seperti ini Nah Itu aja Karena ada Silaturahmi kita kepada Siapapun tidak pernah putus Alhamdulillah Dari hasil Silaturahmi Silaturahmi itu Kita bisa menggunakan Fasilitas yang ada di Kantor Dekis ini Ini kalau kita lihat Sekarang kan masih layarnya Seperti layar tancap ya Tadi saya sempat ada ide Kepikiran dengan teman-teman Diskusi kayaknya ini Kalau dibikin yang Agak permanen Kalau ini kan Agak permanen itu Dalam artian dibikin Seperti dari bahan Baligo tuh Jadi nanti bisa juga Dimunculkan ada identitas Kitanya Kalau nanti Diperlukan ada identitas Acara juga Nanti bisa muncul Gambarannya seperti itu Nah insya Allah Ini akan kita coba Bikin yang lebih Ini lagi lah Lebih Lebih Bagus lagi Kalau sudah Pakai model yang Seperti Baligo itu kan Kita gak takut juga Kena angin Kena hujan Lebih 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 agak representatif Untuk kita bisa nonton Nanti Saya punya Satu Keinginan ya Bahwa Didekis aja lah Internal ya Bahwa Kami lihat beberapa Program Yang kita lakukan itu Setelah kita lakukan Evaluasi Ada beberapa Ada beberapa hal Ada beberapa hal yang Kadang-kadang program kita Program pemerintah Khususnya di kita lah Saya gak akan mengambil contoh Yang lebih luas lagi Begitu Di bawah Di masyarakat Di komunitas Di Ini tuh Kurang nyambung Setelah kita evaluasi Salah satunya tuh Karena kita tidak Mengkomunikasikan Apa yang kita inginkan Dengan apa yang dibutuhkan Oleh Masyarakat Nah makanya Kami membuka diri nih Siapapun Ini ruang terbuka Ruang diskusi Ruang komunikasi Saling menyampaikan Ada ide apa Sehingga ke depan Program-program kita Minimal Didekis ini Akan berbasis Dari usulan-usulan Ide-ide dari teman-teman Bukan hanya Ini ya Baik itu Komunitas Baik itu Seniman Budayawan Selama Dari sisi aspek Tukoksi Itu bisa kita bantu Tentu akan kita support Dari sisi Ininya Tanggung jawabnya Iya Karya dari teman-teman Walaupun mungkin Kalau secara karya Alhamdulillah Kita sudah memproduksi Beberapa film pendek Film pendek Bahkan Ada yang sampai Durasi satu jam Nah yang Sekarang akan diputarkan Suratman satu jam Terus yang terdahulu Ada Itu nya Grand Janger yang juga itu Satu jam Yang sekarang PSBB Itu 40 menit Selebihnya Ada yang 15 menit Dan yang 30 menit Variasi macam-macam Tapi Apa ya Saya tidak Dari karya yang Sudah dibuat ini Mungkin Saya tidak bisa Karya ini Bagus Atau tidak Saya tidak bisa Menyatukan itu Karena Yang menentukan bagus Dan tidak Itu bukan saya Tapi Ya mungkin Dari penonton Selebihnya mungkin Walaupun banyak kritik Dan saran Itu Sangat Yang kita harapkan Untuk Supaya Kedepannya Apa yang kita lakukan Ataupun Apa yang kita buat Itu menjadi Lebih baik Itu walaupun Dengan segala Keterbatasan Yang jelas Teman-teman Punya semangat Artinya Keterbatasan ini Bukan menjadi Sebuah penghalang Ketika kita Mempunyai Keinginan Untuk Diwujudkan Untuk nanti malam Saya lebih seneng Kalau Bentuk-bentuk Kegiatan seperti ini Dikemasnya Tidak Terlalu formal Yang formal-formal Sudah sering Kita di ruangan Di tempat-tempat lain Model-model Begini Lebih cenderung Kita bebas saja Mudah-mudahan Dengan bebas Dengan nyantai Seperti kemasannya Kayak kita Sambil ngopi Di warung Di kafe Ini kan Jadi bisa menimbulkan Ide-ide baru Ide-ide gagasan baru Setelah Tentu Kalau kita sudah Menyaksikan Film Atau semacamnya Tergantung Apa nanti Yang mau kita bahas Jadi Kita mengalir saja Dikurangi Hal-hal yang sifatnya formal Yang formalnya Boleh setelah ini Jadi kita mengalir Kita diskusi Apa Terbuka Setelah itu Kalau mau dibahas Lebih lanjut Untuk yang sifatnya Lebih formal Bisa nanti Di ruangan kita Atau nanti bisa Kalau kaitannya Dengan seni budaya Nanti bisa Di Dinas pengampunya PSBB disini Menceritakan Satu keluarga Yang mana Dalam keluarga Ini Ada Empat Bersaudara Tiga laki-laki Punya Apa Ya satunya Perempuan Satu perempuan ini Adalah anak yang paling Kecil Dan kebetulan Perempuan yang Terkecil ini Dia mempunyai Paras yang cantik Sehingga Sehingga Sempat Dilirik Sama seorang Pengumrat Bahkan Akhirnya jatuh cinta Bahkan Sudah melakukan Pelamaran Ke orang tua Tanpa Si Apa Anaknya ini Diajak Kompromit Lebih dahal Kita Untuk masalah Sebenarnya Tidaknya PSBB ini Tidak bisa Disampingkan Dengan kata-kata Sebaiknya Ditonton Aja Yang hadir Tentu Beberapa Komunitas Yang Yang Sudah Ada Kolaborasi Dengan Dekis Juga kita Informasikan Selain ada Relawan TIK Dari Dekis Terus dari Dekaciko Terus dari Distrofilm Dan beberapa Komunitas lainnya Kami juga Ini Sengaja Dengan teman-teman Tidak usah Menggunakan Undangan formal Kita cukup Pakai WA Karena intinya Kita mau Menikmati Suasana Malam Sambil Nopi Menikmati Jajanan Tradisional Nah Ini dia Seperti Yang Anda Lihat Acara Nonton Sambil Menikmati Hidangan Jajanan Tradisional Sesuai Dengan Janji Bapak Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Cirebon Atau Dekis Jakni Bapak Marup Nuriyasa AP suasana akrat dan santai begitu terasa acara diawali dengan pemotaran video klip dari SPBN dengan judul Pulihkan Negeriku dari Corona yang diciptakan oleh Alan Sang Vokalif dan JQ Sang Kibodis dan untuk video klipnya sendiri digarap oleh Dero M. Roby video klip Pulihkan Negeriku ini mengetengahkan tentang keprihatinan melihat kondisi bangsa dan dunia yang dilanda virus Corona, kehidupan yang mencekam dibayang-bayangi kematian karena setiap waktu di tanah air dan seantara dunia korban meninggal terus berjatuhan doa dan harapan serta permohonan perlindungan terhadap sang pencipta terus dipanjatkan dan akhirnya kita manusia dapat mengambil hikmah dari kejadian ini Jadikanlah ini pelajaran untuk selalu mendekatkan kepadamu Tuhan Tari topeng Samba Indra Mayu penampilan berikutnya dari Sapira Hoironisa Tari topeng Samba Indra Mayu penampilan video klip Pulihkan Negeriku Saruban Band dengan judul peteng garapan kolaborasi di Desalia dengan Dero M. Roby untuk video klip peteng ini mengisahkan tentang keserakahan manusia yang akan melakukan segala cara bahkan mengorbankan sesama padahal kita diciptakan untuk saling mengasihi Oh ini dia Pak 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 Menyisahkan sejauh Mengatapin Ini dia Gelap semakin Rambut sama kucam Kulit kita gelap Tulang kita putih Darah kita merah Mengapa saling memaki dan mencederai Itulah penggalan syair peteng yang dibalut sentuhan musik rock etnis amarassen geng Bersendai Seberman kota будем Welsh A Tempat Kenpun Yuk 블� H En Jab ida Lapan Cu Setelah YouTube penonton diajak mengenal lebih jauh tentang kota Cirebon dan program The Kiss melalui kuis yang dipandu langsung oleh Bapak Kadis The Kiss yakni Bapak Ma'ru untuk peserta yang beruntung mereka mendapatkan pikiran tas cantik dari The Kiss jadi teman-teman pengaduan online rakyat itu lapor layanan aspirasi pengaduan online rakyat jadi kalau kita mau menyampaikan aduan ke sini, bisa ke website, bisa ke SMS 1708 17 Agustus 1708, gampang jadi nanti dari sana baru diturunkan ke sini Insya Allah pasti ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah oke lanjut ya kita lihat skornya nah, lihat skornya kesalip oleh Pak Deddy oke, siap-siap ya pertanyaan berikutnya nih, gampang-gampang gak akan susah nah, ini ada ada yang muncul oh tidak ada small city ya, salamnya gini aja salam udah jangan, 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 jangan jangan, jangan jangan, jangan mas tolis quiz pak, paling gampang lah boleh, nanti kita nyanyi bersama-sama ya orang tahun oh ada kabel USB-nya yang ini oh iya oh iya ada kabel USB-nya lagi nih tas lempan banget tiga, dua ini, ini Acara dilanjut dengan pemutaran film Suratman yang berkisah tentang seorang tukang pos yang terpaksa berbohong membacakan surat dari TKW Terpidana Mati kepada orang tuanya yang buta huruf sehingga Suratman harus berhadapan dengan hukum karena perbuatannya itu menyebabkan kematian sang ibu dari Terpidana Mati setelah mengetahui isi surat yang sebenarnya dari orang lain yang membacakannya biarkan surat sendiri ya sudah, begitu saya membacakan tapi yang bukannya Abang atau Otman Masa Pargan Terima kasih telah menonton Terima kasih. Dan terakhir pemutaran film PSBB. Pokoknya sekeluarga boleh bicara. Penonton pun dibawa larut dalam cerita yang cukup serius. Namun banyak tersisip dialog dan adegan yang spontan membuat penonton tertawa. Pemilihan ulung, jika ada belum. Kedua film tersebut bersembahan dari distrofilm Cirebon Galapan Sutradara di Desalia yang berkolaborasi dengan segenap elemen baik dari siniman, komunitas, kalangan pemerintah, serta masyarakat umum. Terima kasih. Mungkin itu puas dengan sebuah kita, supaya nantinya kita... Baru mama memutuskan, Mimi mana? Mimi belum selesai bicara, katanya PSBB. Ya, silahkan. Ayo bicara. Jangan pergi, karena hidupku terasa hampa tanpa minggu. Mimi! Jangan pergi! Salam berkarya dan sampai jumpa di Info Kreatif berikutnya.